Saudara saya, Virgum Veritatis, sebuah pengumuman singkat sekaligus berbagi kabar gembira. Pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, kami akan menyelenggarakan dua acara penting. Yang pertama, pada siang harinya akan diadakan seminar. Seminar itu bertema menghadapi penyesatan di akhir jaman. Dan pada malam harinya ada ibadah syukuran dengan tema bersyukur kepada Tuhan. Kedua acara itu kami adakan untuk memperingati ulang tahun SKT Raibatam yang pertama. Dan pada kesempatan itu, baik dalam seminar maupun ibadah syukurannya, yang akan menjadi pembicara adalah Pendeta Isra Suruh. Saya kira saudara-saudara sekalian sudah sangat familiar, bahkan kenal dengan beliau. Nah, saudara-saudara kami sangat bersyukur dan bersyukacita membagi kabar gembira ini sebagai ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan luar biasa, support luar biasa, dan doa terus-menerus dari saudara-saudara sekalian untuk STT Raibatam. Sejak pertama kali mulai berdiri, kemudian berjalan, sampai dengan detik ini, saudara-saudara, kami sangat berterima kasih. Sekaligus kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk ikut bersyukacita bersama kami dalam kedua acara itu melalui Zoom, baik seminar maupun ibadah syukurannya, informasi link Zoom untuk kedua acara itu akan dibagikan melalui fitur komunitas dari channel STT Raibatam Oficial dan channel Virbum Veritatis. Nah, saudara-saudara, di usia yang sangat belia ini, STT Raibatam tentu saja masih banyak hal yang kurang di sana-sini. Gedung kampus yang masih terus kami perjuangkan penyelesaian renovasinya sampai saat ini belum selesai-selesai, termasuk juga perpustakaan dan buku-buku yang ada di dalamnya perlu ditambahkan jumlah eksemplarnya, termasuk juga perlengkapan-perlengkapannya, termasuk mutu dan kualitas dosen dan tenaga pendidik, jumlah mahasiswa dan upaya untuk memenuhi semua regulasi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudara masih banyak hal yang harus dikerjakan, harus diadakan, harus dibenahi, harus dikembangkan di STT Raibatam. Dan karena itu, pada momen ulang tahun STT Raibatam yang pertama ini, kami ingin menyatakan tekad kami, niat, komitmen untuk lebih giat lagi, lebih berupaya, dengan jauh lebih keras lagi untuk mengelola, mengembangkan dan menjadikan STT Raibatam menjadi salah satu perguruan tinggi keagamaan Kristen yang unggul di Indonesia. Nah, semua niat, upaya, komitmen, dan tekad itu tentu saja tidak dapat terwujud. Kalau kami berupaya sendiri, itu akan terwujud kalau Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberi berkat, memberi anugerah, memberi hikmat, memberi bijaksana, dan termasuk juga akan terwujud melalui dukungan, support, dan doa terus-menerus dari saudara-saudara sekalian. Akhirnya, saudara-saudara, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk partisipasi, untuk dukungan, untuk doa dari saudara-saudara sekalian. Mari terus menjadi rekan kerja dari STT Raibatam dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada. Kita berdoa supaya Indonesia dimenangkan bagi alat ritunggal, melalui komitmen, melalui kerelaan, membayar harga, dan kesungguhan terus-menerus memberitakan incil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya alat ritunggal, sumber damai sejahtera, dan sumber segala berkat. Memberkati, menjaga, melindungi, menyertai. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, salam.